Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudh Sky dari channel Maaf Hari Ini Libur Langsung saja tanpa basa-basi silahkan di klik like, subscribe atau tinggalkan komen di kolom video berikut ini Dalam video ini saya akan berbagi cara singkat untuk mengenali microSD sandisk yang palsu Karena tak dapat disangkal popularitas dari produk sandisk ini juga membuat banyak ditiru palsunya seperti juga produk-produk lain Harap diingat penampilan kemasan dan segel ataupun logo hologram seperti ini Tidak dapat dijadikan patokan Karena dengan kondisi perkembangan teknologi cetak saat ini Hal tersebut amat sangat mudah untuk dilakukan Dan siapapun bisa memproduksinya Banyak vendor dan produsen yang mampu membuat kemasan dan segel hologram Dengan kualitas kemiripan saya katakan 100% Bisa Itu sangat mudah sekali Oke Nah, cara mengenali microSD sandisk palsu itu ada beberapa cara Cara yang pertama adalah dari segi harga Nah, kalau hal pertama yang dicermati dari harga adalah harga yang ditawarkan Jika harganya jauh di bawah harga rata-rata pasaran Maka itu perlu dicermati lagi karena itu salah satu pertanda produknya itu palsu Tapi soal harga murah ini ada dua metode Ada dua metode cara yang diterapkan Baik secara online maupun offline Nah, yang percaya menyebutnya ada harga murah secara langsung dan tidak langsung Untuk harga murah yang langsung adalah harga yang langsung dijual tanpa ada embel-embel apapun Misal, kamu melihat ada sebuah microSD sandisk Nah, ini dijual dengan harga langsung misalnya Rp50.000 Sementara saat kamu lihat MicroSD sandisk katakanlah misalnya dengan ukuran 32GB itu Harga kisarannya Rp70.000an Kok dia dijual Rp50.000? Itu sudah mencurigakan Nah, itu cara yang pertama Dia menjual secara langsung dengan harga murah secara langsung Kemudian metode yang kedua Ini yang baru saja saya temui yaitu adalah Dia menjual dengan harga murah tapi tidak secara langsung Maksudnya gini Dia jual produk Misalnya tadi sebagai contoh Sandisk 32GB Dia jual teratara harga Rp75.000an Tapi dia jual online Ada keterangan Diskon Jadi Rp50.000an Atau misalnya cashback Rp20.000an Jadi kan harga Rp50.000an Kemudian ada free ongkir Rp20.000an Jadinya kan harganya tetap Rp50.000an Itu banyak ditemui di marketplace ataupun onlinean lainnya Terutama menjelang event-event besar Seperti Rp99.000an Rp10.000an Rp11.000an Dan mungkin nanti Rp12.000an Rp12.000an juga Karena pada momen seperti itu Umumnya banyak penjual yang memberikan harga diskon Atau voucher atau apapun itu Dan para penjual yang nakal ini Mereka ikut memanfaatkan euphoria itu Mereka memberi diskon misalnya Rp20.000an Orang akan melihat ini sandis harga Rp70.000an Kok dijual cuma Rp20.000an Oh itu pasti karena sedang ada event diskon Dan hal itu bisa sedikit mengurangi kecurigaan calon pembeli Hati-hati Sedangkan metode yang kedua adalah dari segi kode produksi Kode produksi ini bisa kita temukan ada di belakang kemasan Nah Kode produksi ini memiliki arti ternyata Seperti ini ya Saya perlihatkan Contoh kode produksi Nah Disini Blah-blah-blah-blah Ada 3mn Sedangkan ini ada blah-blah-blah 6mn Nah Untuk merek sandis sendiri ini Ternyata kode ini di belakangnya ini Anda lihat ada 3mn 6mn Ternyata itu adalah sebuah kode jenerik yang mungkin bisa dijadikan penanda dengan mudah Kode mn Maksudnya adalah non-adaptor Atau tanpa adapter Seperti ini Ini asli Dia dijual tanpa adapter Codenya dia disini Mn Nah Sedangkan yang ini Ini adalah contoh yang palsu Dia kodenya Belakangnya 6mn Itu non-adaptor Tapi yang dijual Anda lihat Ada adapternya Itu palsu Ya Bisa dicek di bagian sini Ini bisa Anda gunakan saat Anda membelinya di offline Atau saat Anda membeli online dan menerimanya Itu bisa dipakai Berikutnya adalah Cara yang ketiga Ya Ini saya dikasih tahu oleh Distributor sandis langsung Dua cara yang tadi ya Untuk yang ketiga ini adalah Dari Kecepatan Kecepatan ya Kecepatan dan kapasitas Itu ternyata tidak asal Ada semacam Kata kena standarnya Yang resmi Dari officialnya itu kan Ini bisa kita lihat Misalnya kita googling Atau kita cari di marketplace Kita ngetikkan kata Misalnya microSD Sandis 32GB Nanti kan ada banyak thumbnail di sana Nah Thumbnail yang terbanyak itu adalah Yang katakanlah Yang resmi Karena kalau yang penjual yang benar Dia pasti mengambil materi Dari sandisnya langsung Dan sandisnya sendiri juga Saat dia merilis sebuah materi Untuk iklan atau produk Atau apapun Baik ke media masa Atau ke jaringan distribusinya Pasti sudah dipertimbangan Emang benar-benar produk yang mereka punya Nah Pada contoh ini Di sini Kapasitas 32GB Dengan kecepatan 100MB per second Ini adalah produk palsu Karena apa Karena jika kita googling Atau kita cari di marketplace Atau kita nanya langsung ke distributor Akan dijelaskan bahwa Untuk microSD dengan kecepatan 100MB per second Itu hanya ada untuk MicroSD sandis kapasitas 60GB ke atas Sedangkan untuk di bawah itu Semuanya hanya 2 kecepatan Itu adalah 80MB per second Atau 98MB per second Itu yang resmi dari mereka Jadi seperti ini Dia 32GB per second Tapi speednya 100MB per second Ini gak ada Produk ini gak ada Sandis tidak mengeluarkan ini Nah Ini paling banyak terjadi Dari kata distributornya Yang waktu itu saya temui Jadi mereka meminta Ya Kita pembeli harus waspada lagi Jangan nanya Tergiur harga murah Kapasitas tinggi Kecepatan tinggi Nah Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.